oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys untuk hari ini bayu es mau melakukan perawatan tanaman buah naga lagi yang baru umur 10 bulan guys di video video sebelumnya juga sudah ada bagaimana perawatan perawatan tanaman buah naga ini dan untuk hari ini mau melakukan perawatan tunas lagi guys pokoknya tanduran buah naga kalau belum umur di atas 1 tahun belum dapat hasil guys belum dapat hasil hanya melakukan perawatan dan perawatan pokoknya udu disik guys jadi modal dulu selama 1 tahun baru bisa merasakan hasilnya kalau belum belum sampai 1 tahun yukyu mau guys jadi modal terus yang dikeluarkan nah ini guys ini kondisi tanamannya guys dan ini guys ini kayu ini nanti nanti akan bayu es buatkan video tujuannya untuk pagar guys untuk pagar kebelas ini jadi dikasih kayu dan nanti disela-selanya ada pohon randu biar nanti sebelum pohon randu itu berakar dikuati untuk dikuati sama kayunya terlebih dahulu oke kita lanjut lagi ya besok akan saya bikinkan video lagi untuk kayunya ini pemasangan untuk pagar jadi untuk perawatan tunas-tunas buah naga lagi guys tentunya kemarin sudah sebagian bayu es lakukan perawatan tunas ayo ikuti terus bagaimana caranya guys ya tak kasih kamera yang lebih jelas agar nanti perawatannya lebih lebih mengenal lebih tahu dan lebih paham teman-teman oke monggo terima kasih ikuti terus oke guys jadi ayo kita berjalan menuju ke yang sebelah sana guys ya yang sebelah ujung karena yang sebelah sini kemarin sudah sebagian bayu es potongi tunas-tunas yang ada di bawah jadi untuk teman-teman sekali lagi jika buah naga itu belum umur di atas 1 tahun maka yang dilakukan adalah modal terus guys modal dan perawatan jadi perawatan itu sangat perlu sekali ya ini guys ini yang memang sudah lebat tunasnya jadi pertumbuhannya memang berbeda ini juga sudah lebat ini kemarin baru saja nyusul baru saja nanem karena ini kemarin tempatnya bedengani atau tempat untuk menumbuhkan tunasnya tanaman buah ragat atas parus ini jadi ini nyusul nah ini belum begitu lebat guys ya belum begitu lebat ini sudah lebat jadi memang pertumbuhannya berbeda dan yang sebelah ujung sini guys memang ini agak apa ya guys ya penanamannya agak keri agak keri jadi gak sama dengan yang depan tadi yang depan tadi memang nancepin tunasnya itu dulu duluan yang depan daripada yang belakang sini tetapi ya pertumbuhannya kayak gini guys dan yang sebelah kiri ini pertumbuhannya memang kurang bagus atau kurang seminya kurang banyak karena disini kemarin kalau teman-teman mengikuti video bayu es ini adalah bekasnya parit bekasnya parit yang tak pindah disebelahnya itu karena mengepas nih guys mengepas nih apa ya karena tatanani atau notoni golor eh kok notoni golor notoni jalur atau cagaknya itu biar pas bayu es kemarin karena sawahnya kemarin bekas ditanemi jeruk jadi dukur mana guys nah ini guys kan gak sama ya oke kita lanjut lagi untuk perawatan guys ya yang mau bayu es lakukan adalah perawatan-perawatan tunas kayak gini guys nah ini teman-teman bisa melihat tunasnya guys bau besar-besar guys ya bau bagus-bagus ya bau bagus-bagus tapi ya nanti lihat bagaimana cara perawatan bayu es ya oke kita langsung saja oke guys tunas itu yang bawah bayu gawat gede-gede guys kayak belimbing ya kayak buah belimbing nah di depan itu ada jagung guys teman-teman bisa melihat itu jagung jagung itu jagung tanaman punya pertangga sawah guys ya oke yuk kita lanjut kita lanjut dari yang sebelah ujung sini guys ya nah ini bekasnya kayu-kayu pagar kemarin guys belum tak bersihkan nah kita dari sebelah ujung sini nah ini guys ya tunasnya masih sedikit nah kita lihat ini guys ya ini ada satu ya satu 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 tumbuh tunas yang dari sini sudah ke atas sudah ke atas ya ini bekasnya kemarin kena bakar karena pas waktu bakar kayu di sebelahnya sini jadi kena kena kuapnya api nah ini bekasnya uapnya api ini bukan cacar kemarin guys tapi gak apa-apa nah kita lanjut ini ini tunas ada tunas satu ini tunas satu ya guys ya 2 2 3 4 ada 4 ada 4 tunas disini ada 4 tunas ini potong pokoknya perawatannya kayak gini terus guys ini sisakan satu aja guys gak apa-apa ini guys karena kemarin tunasnya kayaknya kurang yang sebelah sini sisakan satu tarik ke atas biar aman biar aman kita lanjut lagi setelah dipotong ini gak ada ya oh ini ada kecil banget ini guys ini kecil ini kemarin tunasnya disini guys potong del karena tunas barunya ada di bawah jadi ke atas langsung dan dari atas sini ada 1 2 3 tunas induknya 1 ini oke kita lanjut lagi apa lagi guys oke kondisi ini yang ini guys ini teman-teman bisa melihat tunas barunya di atas sudah lumayan dan tumbuh lagi tunas-tunas baru jika tunas baru ini nanti apa ya golori sudah besar atau tunasnya sudah besar maka teman-teman bisa memperkirakan ya tunasnya semakin banyak pasti ya semakin banyak maka dari itu tunas-tunas yang ada di bawah nah ini tunasnya besar-besar guys ini guys ini potongan guys nah itu potong aja guys terus terus kita cari lagi nah ini guys ini potong lagi ya sini tunas nah sisakan kalau di atas sudah banyak sisakan satu aja tidak apa-apa guys ini guys ini ada tunas satu ya karena ini dari bawah kemarin induknya sudah saya bias potong karena tunasnya tumbuhnya dari bawah ini induknya ini induknya tunasnya tumbuh dari bawah maka ke atas satu dan disini sudah tumbuh dua guys sudah tumbuh dua disini tumbuh tunas lagi ini satu padahal tunasnya bagus juga guys tapi yuk diketok aja guys dipotong nah ini potong aja taruh sini aja ya taruh situ dulu potong tunasnya sudah dipotong nah ini juga sama guys ini ini ada tunas baru guys tunas baru dan disini sudah banyak guys di atas tunasnya guys dan disini juga ada tunas lagi ini dalam satu induan atau satu tunas dipotong aja guys ah kalau bayi es secara perawatan tunasnya seperti ini aja nah ini kita munyer guys mupeng ya nah ini ini ada induannya satu guys ini sebenarnya guys ini ya potong ya terus induannya kemarin satu ini loh guys teman-teman bisa melihatnya ini satu ini ini tumbuhnya tunas kemarin itu dari bawah guys tidak dari atas sebenarnya ini gak kanggu ini guys ini ketok aja guys ini potong aja ini ini biar gak tumbuh tunas lagi nanti apanya kalau gak dipotong nanti tumbuh tunas lagi tumbuh lagi tumbuh lagi ini kayak gini ini tumbuh satu guys kesini disini ada lagi satu berarti dua satu dua ini itu dua itu dalam satu apa itu guys dalam satu indukan indukan ini memang yang kita cari kan tunasnya untuk biar ke atas sini guys ya cari ke atas nah ini lagi ini udah ada apa belum kita lihat oh udah ada guys ternyata ini tadi yang sebelah sini bukan yang ini nah ini sudah ada ini 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 itu dari situ dari bawah dari sampingnya jadi ini ada tunas lagi alah potong aja guys ini disini tunas kecil ini kita muter lagi kalau tidak membuat video guys ini cepat karena untuk referensi teman-teman ya untuk referensi teman-teman jadi baik guys buatkan video agar agar bisa memahami 1 2 3 nah ini guys 1 2 3 ini seret ini guys tak disini sudah ada ini di atas aduh mana ini nah ini ini seret ke atas ini sudah ada sudah naik ke atas dan hasil dari pemangkasan tadi ini guys golore guys atau tunas barunya ini wah bagus-bagus malah lebih bagusan ini daripada yang kemarin ini yang kemarin ini kecil-kecil yang ini yang ini ternyata tunas yang baru yang sekarang itu malah semakin besar-besar tapi tidak apa-apa lebih baik dipotong untuk lebih mempercepat tunas yang ada di atas pertumbuhannya maupun nanti untuk pembuahnya karena semakin banyak tunas buahnya juga semakin maksudnya buah tunas yang ada di bawah guys ya semakin berkurang jika tunas yang ada di atas semakin banyak dan tunas induknya semakin sedikit maka buahnya bisa banyak nah ini jadi penjelasannya seperti itu karena produksi makanannya hanya melalui satu apa ya satu jalan saja tidak banyak jalan nah ini guys ini tadi kan banyak jalan guys kalau kayak gini nah ini bekasnya tunas-tunas baru mantep tunas ya nah ini tunasnya oke kita lanjut lagi guys ya kita lanjut lagi jadi caranya memang seperti itu nah ini ini juga ada lagi pokoknya banyak guys tunas-tunasnya ini ini tunas baru lagi kita lihat kita lihat nanti kita susuri wah ini guys ini satu indukan indukan ini kita naik tunas nah guys potong ini satu indukan ini sudah tumbuh tunas ke atas ya tau guys nah ini ke atas sudah ke atas ya nah dan dalam satu indukan ini ada tunas lagi nah ini guys tunas lagi seret kesini nah tunasnya berhenti ini guys nah disini juga ada tunas baru nah mana yang harus kita rawat ayo mana yang harus kita rawat biar nanti hasilnya bagus dan cepat ini sudah ke atas oke guys ini sudah ke atas ini masih pendek tetapi ini dipotong guys ini dipotong karena kenapa ini dipotong karena ini belum tumbuh tunas lagi baru mending merawat tunas yang ini karena tunas yang ini nanti ini cepat guys cuet cepat lebih cepat ini daripada nunggu tunas tumbuh lagi yang ini nah oke nah jadi seperti itu penjelasannya itu tunasnya itu yang sudah dipotong tadi nah ini di atas masih sedikit ya belum banyak tapi tunas-tunas barunya sudah mulai ada sudah mulai banyak nah ini guys ini ada tunas lagi potong aja ini guys terus tujuan pemotongan tunas ialah agar untuk mempercepat tumbuh tunas ataupun buah yang diproduksi di kemudian hari nanti guys ketika tanaman itu sudah produksi buah mampu untuk memproduksi buah jadi tujuannya seperti itu untuk mempercepat tumbuh tunas yang ada di atas nanti kalau tunas yang ada di bawah di ingu atau di apa ya di ingu dirawat terus menerus maka tunas yang di atas nanti ya lambat guys lambat ini guys kendala ini kayak gini biasanya semut kayak gini biasanya semut kalau sudah diajar semut kayak gitu kalau kayak gini sudah ke atas karena ini ada satu ini di atas ini di atas ini di gini kan nanti di tali ini akan bayu es gini kan bayu es tali dan nanti tumbuh tunas barunya biar bisa kesana ini juga sama yang penting tunas dari bawah itu minimal satu maksimalnya dua maksimalnya dua jangan banyak jadi kayak gitu ini juga sama akan tumbuh tunas lagi kecil-kecil jadi nanti semuanya sama ini ada lagi karena disini sudah tumbuh tunas banyak di atas ini dalam satu indukan ini makanya yang di bawah dingin enek 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 pakai gunting enek gunting potong enek 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 rapi lebih cepat dan lebih ini tidak melukai kalau pakai sabit kadang-kadang tidak bisa bagus hasilnya jadi caranya cukup gampang sekali mungkin teman-teman bisa mempratekannya sendiri bagi teman-teman pemula yang mungkin masih awal untuk penanaman buah naga agar lebih jelas lebih bisa memahami dan lebih tahu guys oke guys jadi itu tadi penjelasannya sudah bayu es paparkan melalui video dan semoga bisa lebih bisa memahami karena langsung sekalian praktek dan salam sukses untuk teman-temanku semua tetap giat bekerja dan jangan patah semangat untuk selalu bekerja guys karena kalau kita berbicara rejeki rejeki itu kalau kita bekerja pasti dikasih guys kalau kita tidak bekerja siapa yang mau ngasih guys ya oke salam sukses sekali lagi tetap semangat salam dari petani buah naga banyuwangi selatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys barusan hujan disini guys ini masih siang sekitar jam setengah dua cuma disini barusan hujan oke tunggu video-video selamat Terima kasih.